Pemirsa sejumlah penari asal Kalimantan Barat akan berkontribusi pada peringatan hari ulang tahun ke-79, kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Mereka akan bergabung dengan penari dari berbagai daerah yang ada di Indonesia untuk menampilkan tarian kolosal. Para penari ini terdiri dari pemuda-pemudi dari seluruh wilayah Kalimantan Barat yang telah mengambil kesempatan pada audisi yang digelar pemerintah Provinsi Kalbar. Peji Ketua Tim Penggerak PPKK Provinsi Kalbar, Windy Prihasutari berpesan kepada penari yang terpilih untuk memberikan penampilan sebaik-baiknya pada acara tersebut. Windy menjelaskan Kalbar memiliki kegayaan seni yang luar biasa. Seni tari merupakan salah satu jambang seni, di mana seni itu sendiri merupakan satu di antara 17 subsektor ekonomi kreatif, yaitu seni pertunjukan. Memang sudah ada krio tersendiri yang sudah ditetapkan oleh kementerian dengan tentunya tambahan-tambahan dari krio-krio dari gerakan lokal. Nah itu nanti akan disinergikan gerakannya bersama untuk ditampilkan pada saat 17 Agustus. Windy Prihasutari yang juga merupakan Kepala Dinas Kepemudaan Olaharga dan Parvisata Provinsi Kalbar menyampaikan harapan kepada seluruh pihak untuk selalu bekerjasama dalam upaya untuk meningkatkan pengembangan sektor ekonomi kreatif di provinsi ini. Terima kasih telah menonton!